Intro Hari ini adalah hari yang dinantikan oleh masyarakat Babu Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat Kubah untuk Masjid Al-Amin sudah tiba dari Pulau Jawa Dan telah dirakit di kota Fakfak Seperti tradisi di wilayah Papua lainnya Kubah akan diarak menuju Masjid Al-Amin di Kampung Nuse, Babu Babu adalah salah satu tempat di tanah luar Yang masih banyak menyimpan cerita misteri Salah satunya keberadaan Kuri Pasai Yang diakini merupakan tempat asal-muasal marga tertua di Babu Bagi masyarakat Babu, Kubah Masjid sama langkahnya dengan mengguna atau sejadah Saat Kubah Masjid harus diarak pun Dijadikan momentum ajang silaturrahmi Bagi warga Fakfak dan Haramday yang ikut serta Tak hanya itu, usai mengikuti perlombaan Para peserta MTK dari Teluk Bintuni Juga turut meramaikan arak-arakan kubah masjid tersebut Kubah yang kemarin bawa alamnya dari Mungkin sumbangnya dari AFK ini Di Postad Padlan menyumbang kepada Masjid Al-Amin Nuse Sebenarnya kubah itu ada di Fakfak Terus diantar dengan trek dari Fakfak menuju kulkas Terus ditaruh di masjid kulkas Jarak yang ditempuh untuk mengarah kubah masjid terhitung Kemudian menuju Bintuni Waktu tempuhnya cukup lama Yaitu satu hari satu malam Pasalnya jalur yang ditempuh tak hanya melewati daratan Tetapi juga lautan Kabilah dari Fakfak menuju ke kulkas Sampai langsung semua orang di kulkas Yang tambah dari kabilah-kabilah yang sama-sama Angkat kubah itu Dari masjid menuju ke pelabuhan Dan dinaikkan ke atas Seminar kemarin kita ikuti waktu MPK 2 Provinsi GB Provinsi Papua Barat ini Nah disitu diputuskan bahwa ternyata agama ini ada Sejak abad ke-12 Seribu-dua sekian sudah masuk Itu ditandai dengan Al-Quran kita Al-Quran yang ditulis dengan Fakfak kulit kayu Dan kemarin Pak Ustaz Fadlan sendiri Dan teman-teman apikan bawa ke Luar itu diperlihatkan kan Sejak abad ke-12 sudah masuk Agama ini disini Kita bukan menghalaf Kita bukan menghalaf Kita bukan menghalaf Setiap Islam juga masuk dirian Islam sudah masuk dirian Kita tidak menghalaf Saya bilang kita menghalaf Ini salah Kalau selama ini ada persegi yang salah Kita sama-sama Kita terima kasih teman-teman Dan apikan kita sekarang kan mulai Membuka tabir ini Dan selama ini coba untuk Dalam penjajah untuk Menutup Menutup fakta yang ada ini Sekarang teman-teman apikan muncul Mereka mencoba membantu kita Dan membuka Membuka kita bukan berarti mempersoalkan Tapi menuruskan ini Menuruskan sejarah ini Yang sebetulnya siapa Sudah masuk ke sini Setelah menempuh perjalanan laut Selama 24 jam Akhirnya kapal Elizabeth tua Yang membawa kubah Dan rombongan arak-arakan Tiba di pelabuhan babo Sudah-sudah kita di Pintuni juga Ada rasa persaudaran Sehingga mereka beberapa Kontingin yang ikut bersama kami Dari Pintuni ke sini Mengantar kubah tersebut Setelah sampai sini Sudah jemputan Dari Masyarakat yang ada di Distrik Babo Semua turun ke JT atau jembatan Sama-sama Pengangkat kubah tersebut Dari kapal Elizabeth tua Diturunkan di Jembatan babo Saat kubah diarak Menuju Masjid Al-Amin Masyarakat menyambut kubah tersebut Sambil mengucapkan Kalimat takbir dan tahmid Kepada Allah Sang Maha Pemilik Kehidupan Setelah itu Anggung semua Angkat kubah tersebut Dengan mengucapkan kalimat La ilah ilahullah Subhanallah walhamdulillah Langsung semua Angkat dari JT Tikul saya langsung Bawa ke Masjid Al-Amin Masjid ini Suasana penyambutan kubah Bertambah Semarak Dengan adanya Tarian hadrat Yang telah disiapkan Warga Babo Sebagai ungkapan Rasa syukur Penyebutan warga disini kan Mereka bergembira Dan mereka memuji Allah Muji Rasulullah Jangan selawat Jadi tadinya ada selawat Puji-pujian pukul tipe Ya memang dia harus puji Rasulullah Karena itu mana Rasulullah Sementara kubah mulai turun dari pelabuhan Naik ke kapal Naik ke dari kapal Hanya pikul saja Umat Islam yang ada disini bergembira Dan harus pikul Tidak pakai mobil Semua pikul untuk takbir Menguji Allah Allahu Akbar Orang yang paling sibuk dalam menyambut kedatangan kubah di Babo Adalah Ayohanas Fimbai Ia sosok yang sangat teguh memegang adat leluhur Setiap prosesi dalam pemasangan kubah masjid Harus dilaksanakan dengan baik Di bawah pengawasannya Salah satunya adalah tarian hadrat Padahal kan dia tidak baca layu Dia bacakan Assalamuala Nabi Assalamuala Rasul Assalamuala Nabi Padi Bapak Guru Jekson Jelilah Bunaya bawamu Adalah seorang Ialah Musa Dan dibesarkan di kampung Musa Babo Baik kita kumpulkan dulu ya Supaya gampang kita jumlah Jumlah Ya Oke jadi E kuadrat Amin Sudah peduli dengan kemajuan umat muslim di kampungnya Sehingga ia selalu aktif mengikuti kegiatan keagaman di kampung Saat ini Bunaya tercatat sebagai siswa kelas 2 SMA Perint di Babo Jabatan Mulai dari SMP sampai SMA Jadi kita kelas Menyuk Suka juga Tegur teman-teman yang Kurang Majang kacau-kacau di langkah Bisa Tegur Sama-sama Mensukseskan pembelajaran di sekolah gitu Kini Masyarakat kampung Musa Sudah memiliki kubah Untuk Masjid Al-Amin Namun kubah belum dapat dipasang Maka Bunaya dan Ayuhanas Vindal pun Mendirikan bangunan tambahan untuk menyimpan kubah tersebut Tanah wakaf masjid ini milik menek moyang orang tua saya Mama saya namanya Aminah Fiawe Memberi hak Walisan tanah kepada kepalakan terkuah untuk bangun satu masjid Pembuatan tempat kubah masjid diserahkan pada orang yang ahli Karena harus dilakukan dengan sangat hati-hati Perancang dan instruktur pembuatan tempat kubah Dilakukan sekaligus oleh Ayuhanas Vimbai Pembuatan tempat kubah ini dilakukan Karena untuk sementara waktu kubah belum bisa dinaikkan ke atas masjid Karena untuk menaikkan kubah ke atas masjid Membutuhkan biaya besar Tadinya kita banyak-banyak dari sana datang Hantar Allahuakbar, Allahuakbar Ada yang Allahuakbar, Allahuakbar Ada yang puji Rasulullah Jadi memang kita harus jaga Sebelum kita naikkan ke atas masjid Kita harus amankan di tempat yang bagus Setelah tempat penyimpanan sementara selesai dibuat Kubah masjid pun siap dipindahkan ke tempat yang aman Mungkin dipindahkan ke tempat yang fungsinya Agar supaya jangan ada binatang menetang seperti anjing Atau maksudnya binatang-binatang yang haram gitu Hampir ada anjing doa tanah senggol Kincin di kubah kan Agar melarang juga kalau binatang-binatang tersebut Kincin di situ Jadi untuk menjaga keselamatan umat Sebaiknya bikin tempat khusus untuk taruh sementara Terima kasih telah menonton! Alumin lagu Merdu terdengar di telinga budaya Lagu Kuripasai namanya Sebuah lagu yang menceritakan asal-muasal suku-suku yang ada di dunia Sudah lama Bunaya tertarik akan Kuri Ia ingin mengetahui lebih jauh tentang nenek moyangnya Yang telah lebih dahulu memeluk agama Islam Meluhur warga Dawamo Saya tertarik dengan menerang karena Bagaimana perjalanan Rasulullah Dari zaman jahiliah sampai Telah mengantar kita dari zaman jahiliah menuju ke zamannya Terang menerang sampai akhir sekarang ini Dalam pencariannya Bunaya bertemu dengan Alibasa Revidesu Seseorang yang sangat faham tentang sejarah silsilah marga Dan perkembangan Islam di Babu Alibasa berencana akan berangkat ke warga Nusa Tanah Kelahiran Bunaya Kita bermaksud ke sana Untuk mengambil peninggalan yang ada di sana Sehingga ini yang paling penting Untuk Bunaya harus tahu Marga Dawamo itu bagaimana Terus kaitannya dengan bagaimana Islam ini dia masuk di sini Terus pertama orang mana Harga mana yang menerima Islam ini Setelah Islam ini dia Perjalanan menuju warga Nusa Dapat ditempu dalam waktu 3 jam Dengan menggunakan kapal cepat Kapal cepat yang dinaiki Bunaya dan Alibasa Akhirnya tiba di sini Bunaya banyak bertemu keluarganya Salah satunya Khairuddin Selama di warga Nusa Bunaya menggunakan kapal cepat yang dinaiki Bunaya dan Alibasa Keluarganya Jelasnya Bunaya Supaya mengetahui Mata untuk menjaga Dipandang sangat perlu Untuk Bunaya yang harus memiliki Cerita yang diwariskan oleh Para leluhur kita Ya begitu Kalau asal marga Rawa Ambo itu dari mana Marga Puara Kalau Ini om bawa Bawa Bapak dulu ya Om bawa Bapak Om bawa Bapak lebih dulu Jadi yang jelasnya itu bahwa Bunaya itu dari Istilah kita punya tetes nenek moyang Yang pertama sampai Dia turut-turut sampai datang Datang kau budaya Dengan itu Kakak Yele punya Anak tiga itu berarti Itu ada sembilan generasi Sembilan generasi Terus Perjalanan panjang Istilahnya asal yang tadi Yang tadi lo maksud itu Kita semuanya dari kuri Untuk mendalami susila marga saya Saya bertemu dengan Paman saya yang bernama Umar Ali Refideso Dia menceritakan Bahwa Sebenarnya moyang saya itu Berasal dari ikan Terus Melahirkan Anaknya yang namanya Damu Setelah itu Dari situ turun Turun-turun Sampai langsung dapat saya Dengan berkialog Antara saya yang pahali Akhirnya saya juga Mengetahui bahwa Bukan saya berasal dari Suku Kirarutu sendiri Tapi Saya juga Pada awalnya Berasal dari suku kuri Baru turun ke suku Kirarutu Itu Berat-berat-berat Sama Bunaya pun Bunaya pun Banyak mendapatkan Cerita menarik lainnya Dari warga Nusa Selain cerita tentang Silsilah keluarganya Turunya adalah Cerita tentang Kapal Bahtera Nabi Nu Yang konon tersebar Di wilayah Sungai Kai Taro Perahunya Nabi Nu Katanya pada waktu itu Dulu pas Ceritanya katanya Pas dunia kiamat langsung Air tutup Dunia ini langsung Perahunya Nunya Hanya Sampai Pas di bagian Sarbe Langsung Kamujinya jatuh Terus Pas arsu Mulai Surut Perahunya Tinggelam Di bagian Warga Nusa Itu Sama-bersama Dengan Binatang-binatang Yang ada Di atas kapal Tersebut Kelubat yang sana Itu apa Dia punya jangkar Jangkar kapal ini Sampai kapan Saja Tetap Kita tinggal Di sini Karena Itu Ada manat khusus Yang Kita Ini keluar Kita Ini sudah Dikasih keluar Dari Dete Dumpuk Ramad Yang tertinggal Sedangkan yang tertinggal Di sungai Ketaro adalah Jangkarnya Dengan Perahu Kamujinya Berada Di sungai Bagian Suku Kuri Penelusuran Penelusuran Bunaya Tentang cerita Di tanah Kuri Semakin Dah Ia ingin Mengetahui Lebih banyak Lagi Cerita Tentang Islam Di sana Bunaya Berencana Pergi Ke gunung Nabi Namun Untuk Mencapai Lokasi Itu Tidaklah Mudah Bunaya Harus Menemukan Dan Menyusuri Sungai Kuri Kita Belum Mengakui Bahwa Tidak ada Yang lain Kecuali Islam Kata 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 Pada Saat Itu Orang Tua Karena Masih Buta Menjabarkan Tulisan Yang Ada Di Dalam Al-Quran Itu Barang Di Bawa Keluar Kita Yang Bawa Keluar Sampai Kapanpun Kita Jaga Kita Amankan Cerita Ini Sampai Om Dorang Ini Tidak ada Kau Harus Jaga Warisi Tapi Karena Ini Sudah Kali Ini Langkah Bunaya Untuk Sampai Di Gunung Nabi Harus Terhenti Mungkin Kala Gunung Sampai Di Atas Terpaksa Kita Harus Kembali Perjalanan Menuju Itu Sudah Tempat Jalan Benar Benar Juga Kata Pak Ali Basah Karena Memang Banyak Orantua Yang Katakan Bahwa Islam Asalnya Dari Papua Keinginan Bunaya Untuk Mengungkap Rahasia Islam Di Gunung Nabi Belum Dapat Terwujud Ada Banyak Aturan Adat Yang Harus Dijalaninya Kali Ini Dia Hanya Mampu Mencapai Sungai Kuri Di Kaki Gunung Nabi Lebih Dari Itu Cerita Tentang Gunung Nabi Harus Dirahasiakan Dan Tabu Untuk Diceritakan Jika Dilanggar Akan Ada Karma Yang Akan Menimpa Ada Akan Snart Sori Bad Pak Dari Said Man Dari Sori Nabi Aud Dari 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 Terima kasih telah menonton.